Intro Nah kita akan belajar 3 hal bagaimana Unta bisa masuk dalam lubang jarum Sehingga membantu kita untuk kita menjadi serupa dengan pandangan Tuhan Menjadi sempurna seperti apa yang Tuhan pandang, apa yang Tuhan mau Yang pertama Unta untuk masuk dalam lubang jarum yang kecil, sempit dan panjang Punta perlu melepaskan beban dan harta benda yang dipikulnya Hal ini mengajarkan kepada kita untuk jangan berserandar pada harta kita Tapi belajar untuk bisa melepaskan, agar menyunat hati kita Jangan materialistis, karena memberi obat penawar racun materialistis Memberi adalah obat penawar racun mementingkan diri sendiri Mampukah harta memberikan kehidupan kekal? Jangankan hidup kekal, kesehatan saja pun harta tidak mampu memberikannya Sampai hari ini orang mau beli vaksin COVID-19 Gak bisa-bisa, karena memang harta tidak bisa beri kesehatan Belajar memberi agar mulai bisa mengumpulkan harta di kekekalan Karena investasi terbesar bukan di bumi, tapi investasi terbesar Yaitu dalam hidup orang lain dan dalam kerajaan sorga Patius pasal 10 ayat 39 Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya Dan barang siapa rela kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehin Berarti barang siapa mempertahankan hartanya, ia akan kehilangan hartanya Dan barang siapa rela kehilangan hartanya karena Tuhan, ia akan memperolehinya Sungguh aneh, sungguh gak masuk di akal Orang yang mempertahankan malah kehilangan Tapi orang yang rela kehilangan malah memperolehinya Sebagai satu gambaran, kalau kita pegang erat-erat benda yang ada di tangan kita Begitu diambil daripada kita, maka tangan kita akan terlupa Tangan kita akan berdarah, tangan kita akan sakit Tapi kalau kita pegang barang, tidak terlalu kuat atau tidak terlalu erat Begitu diambil, tidak akan melukai, tidak akan menyakitkan Kita belajar disini, justru jangan pernah pegang erat-erat Jangan pegang kuat-kuat sesuatu yang kita cintai Kecuali Tuhan kita Begitu Tuhan minta, kita gak sukar untuk memberinya Begitu kita rela menyerahkannya Maka justru kita akan memperolehnya Tuhan muda ini kalah dengan Yusuf Arimatia Seorang yang kaya juga Menjadi murid Yesus juga Dia rela memberikan yang terbaik Yaitu kubur yang masih baru Yang belum dipakai sama orang lain Dia berikan bagi Yesus untuk kubur Yesus Makam Yesus Dan Yusuf Arimatia sendiri dikubur di tempat yang lebih sederhana Yang lebih kecil Kalau kita pergi ke tempat perjadian dia Kita akan lihat bahwa tempat kubur Yesus begitu baik Begitu terawat Sedangkan kuburnya Yusuf Arimatia Begitu sederhana, begitu kecil Itu sebabnya namanya masih dikenang Walaupun sudah lebih dari 2000 tahun Saya percaya kemungkinan besar Yusuf Arimatia Pengganti dari Tuhan muda ini Tuhan muda ini juga kalah dengan nenek moyangnya Yang bernama Abraham Ketika Tuhan minta Abraham untuk mempersembahkan Isaac Abraham sempat mikir Karena Isaac bagi Abraham adalah Anak yang ditunggu-tunggu selama 25 tahun Isaac lebih berharga dari harta Lebih berharga dari ternak Lebih berharga dari aset Abraham Buat Abraham lebih muda Kasih harta daripada kasih Isaac Buat Abraham lebih muda kasih ternak Kasih aset daripada kasih Isaac Tapi saya salut dari Abraham Ketika Tuhan minta Isaac dipersembahkan Dia bawa Isaac untuk dipersembahkan Dan begitu Abraham rela mempersembahkan Isaac Tuhan sendiri yang berkata Jangan kau apapakan dia Sesungguhnya aku telah melihat hatimu Bahwa engkau lebih mencintai aku Daripada anakmu Dan kemudian Tuhan Menggantikan seekor domba Jantan yang tidak bercelah Menggantikan korban bakaran anak Wow amazing Abraham begitu rela mempersembahkan Isaac Justru dia mendapatkan Isaac Dan mendapatkan seekor domba Satu gambaran ketika kita Relah kehilangan nyawa Relah kehilangan harta kita memperoleh Tapi kalau kita mempertahankan harta kita Mempertahankan apa yang ada di tangan kita Justru kita akan kehilang Saya percaya Jika Tuhan muda ini Relah menjual hartanya Maka ia akan menjadi seorang kaya raya Diberkati Tuhan Dan jadi murid Yesus yang paling luar biasa Yang pernah dicatat oleh Alkitab Terima kasih telah menonton! Cerita anak pedalaman Dalam meraih mimpi Dan mengejar cita-cita Bersama tangan pengharapan Terima kasih telah menonton!